Bayangin kalian dihadapin sama dua pilihan. Gak tau kenapa tiba-tiba kalian punya firasat buat milih. Apakah pernah kalian ngerasa gini juga? Dari sini, mungkin kita bertanya, seberapa akurat firasat itu sebenarnya? Dan sebenarnya, apa itu firasat? Satu hal yang orang sering keliru soal firasat adalah nganggep firasat itu sebagai perasaan yang gak rasional. Seakan kalau ngikutin firasat itu berarti kita ceroboh dan bertindak tanpa berpikir. Padahal, nyatanya enggak. Soalnya firasat ini bukan cuma muncul dari emosi, apalagi besikan makhluk tersembunyi. Sebenarnya, firasat itu tuh bersumber dari pengalaman kita yang disimpan sama otak. Maka pas ketemu sama kejadian mirip, tanpa pikir panjang, otak kita langsung bisa nentuin apa yang perlu dilakuin. Semakin sering, otak kita bakal makin hafal dan firasat kita bakal makin kuat. Sebaliknya, kalau di hal yang gak bisa kita lakuin, otak kita bakal kebingungan. Oke, jadi sebenarnya, gimana cara kerja firasat? Menurut ilmuwan ini, proses otak kita mutusin sesuatu tuh ada dua. Ya, bayangin di otak kita itu ada dua orang admin. Si Sat-Sat dan si Hati-Hati. Sekilas mungkin si Hati-Hati kelihatan lebih baik, soalnya dia mempertimbangkan banyak hal dulu, biar gak salah. Tapi percaya gak percaya, sebenarnya gak juga. Memang kalau cuma ngandulin firasat, kita bisa aja salah bertindak. Tapi, kalau semuanya terlalu dipikir, yang ada malah buang-buang energi dan waktu, apalagi di situasi darurat. Makanya gak sepenuhnya salah buat percaya sama apa kata hati kita. Apalagi kalau ternyata benar, berasa ada kepuasan tersendiri pastinya. Dan hebatnya, ada kisah penemuan luar biasa yang awalnya itu dari firasat. Apa itu? Semuanya berawal dari sini. Fisikan satu ini lagi neliti hal ribut bernama radiasi benda hitam. Dia pakai hukum-hukum fisika yang ada pada saat itu. Tapi semakin diteliti, rasanya ada yang aneh. Hasil eksperimennya itu malah cukup berlawanan dengan teori yang tertulis. Nah, bukannya mikir ada yang salah sama eksperimennya. Dia punya firasat kalau teorinya lah yang salah. Makanya dia terus ngamatin lebih dalam, ngumpulin lebih banyak data, dan ngabisin berhari-hari nyoba nyusun rumus yang pas, dan akhirnya ditemukanlah teori yang jadi salah satu fondasi fisika modern ini. Ya, dari firasat itu, kita jadi bisa pakai teknologi kita saat ini. Jadi, firasat memang cukup akurat, apalagi di hal yang sebenarnya udah sering kita alamin. Tapi firasat juga wajar salah di banyak hal, dan firasat yang benar nggak berarti kita punya super power. Dan seperti biasa, terima kasih.